Polisi akan mendalami dugaan prostitusi bertajuk Bungkus Night yang digelar di tempat spa. Polisi akan pereksa semua yang terlibat dalam acara Bungkus Night volume pertama yang berhasil digelar akhir Maret lalu. Polisi menyegel Hamilton Spa & Message di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan prostitusi berkedok panti pijat. Acara bertajuk Bungkus Night volume 2 yang digelar di tempat spa ini gagal terlaksana karena dicegah polisi. Namun sebelumnya edisi pertama Bungkus Night telah terselenggara. Polisi akan memeriksa semua yang terlibat dalam pesta yang digelar pada 30 Maret 2022. Kita sudah menggali tapi masih belum begitu dalam terkait dengan masalah kegiatan volume 1 yang pernah berlangsung, info awalnya di bulan Maret yang pernah terlaksana. Nah kegiatan-kegiatan itu seperti atau terindikasi memang kegiatan prostitusi yang mereka lakukan ya. Nah ini melibatkan partisipasi dari partisipannya adalah pekerjaan mereka di sana dan juga orang-orang yang diundang secara digital itu. Sebelumnya viral beredar, undangan digital pesta bertajuk Bungkus Night volume 2, yaitu praktik prostitusi berkedok panti pijat. Polisi menjelat lima tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi serta menyita akun Instagram yang mempromosikan acara. Kelima tersangka merupakan direktur, manajer regional, tim kreatif hingga admin akun yang menyebar promosi Bungkus Night. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, INews melaporkan.